Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Usma Yadi menghadiri sholat subuh berjamaah di Masjid Darussalam Jalan Haji Jusin RT 010 RW 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Pada kesempatan ini Usma Yadi didampingi Ketua FK Ulum Kihaji Muhammad Tamrin, Ketua DKM Masjid Darussalam Haji Hasan Makmun, Sekretaris Camat Ciracas Mamat, dan seluruh lurah Kecamatan Ciracas Sholat subuh yang dihadiri kurang lebih 100 jamaah ini Usma Yadi mengajak warga Kelurahan Susukan agar selalu berkomunikasi dengan pemerintah dengan cara bermusyawarah dalam membahas berbagai permasalahan yang ada di wilayah Usma Yadi meminta kepada semua jajarannya untuk menjaga tali silaturahmi dan selalu bersinergi antara ulama dan umaroh di lingkungan kota akunisasi Jakarta Timur agar tetap berjalan dengan baik Menutup sambutannya, Usma Yadi berpesan kepada seluruh warga di wilayah Jakarta Timur khususnya Kelurahan Susukan harus lebih aktif mengagendakan sholat subuh berjamaah di masjid Ia juga mengingatkan warga agar selalu menjaga wilayahnya masing-masing agar tetap kondusif dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam menjaga lingkungan agar tetap terjaga kebersihannya Saya menyempatkan diri untuk hadir di Masjid Jami Darussalam Kelurahan Susukan terkait dengan kegiatan suhu berjamaah Banyak sekali warga yang hadir, juga dari pencerama kita Habib Hamiddin Al-Atos Selalu memberikan pencerahan kepada umat terkait tengah menyambut bulan Tujuh Ramadhan Tadi juga ada pencerama juga dari Ketua Paul Lumpah bagi Kaji Hamiddin Dan Alhamdulillah saya didampingi oleh camat dan para lorah sekitamatan Kiracas untuk hadir sama-sama sholat subuh Intinya adalah bahwa sholat subuh adalah kewajiban kita sebagai umat Islam Ada kegiatan sholat berjamaah itu adalah komunikasi, korum komunikasi dengan ulama antara ulama dan ulama Dalam langkah bagaimana kita meningkatkan sendiri kita supaya misi-misi yang disampaikan oleh pemerintah sampai ke ulama maupun ke masyarakat, itu intinya Misalnya tadi kita bicara masalah banjir, yang kedua masalah stabilitas Negara kita ini semasa pencoblosan dan menjelang pengumuman Kita mengajak masyarakat subuh mereka tetap kondusif Menjaga hubungan suatu rahmi dan menciptakan Suasana yang lebih nyaman dari pada tahun sebelumnya Apalagi nanti pengumuman tanggal 22 Mai itu Diperkirakan sekitar pertengahan bulan Tujuh Ramadhan Dan sehingga rasa emosional kita mulai mudah-mudah lah Kita berharap pemilai ini benar-benar jujur dan adil Dan membuat masyarakat kepada yang lebih baik Dari Kelurahan Susukan Tim Timur Jakarta GOID melaporkan Terima kasih